Bagaimana mbak? Aduh, nafas, 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 nafas Ya cepet bawa ke bidan sana, mbak takut Ke bidan? Mbak gak bisa Pak, saya tidak berani melakukan tindakan apapun terhadap istri bapak Karena bayi di dalam kandungan istri bapak itu sengsang Istri bapak harus terlalu dioperasi pak Hai semuanya selamat datang di channel PG Movie Review Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang wanita cantik hamil sengsang dan susah melahirkan Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update Movie Review seperti ini setiap hari Bagi kalian yang punya produk UMKM dan ingin memasang iklan silahkan hubungi email di bawah Kami akan mempromosikan ke semua sosial media PG Movie Review Cerita dimulai ketika ibu kos menagi uang kos ke rokayah Rokayah yang tengah hamil besar sedang merasakan mules di perutnya karena akan segera melahirkan Rokayah memberi tahu ibu kos bahwa ia pasti akan membayar uang sewa kosnya Ibu kos mengancam rokayah jika tidak membayar uang kosnya, maka rokayah harus pergi dari kosannya itu dengan kondisi hamil besar Kontraksi di perut rokayah semakin menjadi-jadi, rokayah terjatuh dan hampir pingsan, beruntung ada ibu kos yang sigap membantunya Rokayah merasakan sangat kesakitan Air ketuban rokayah pecah, dan rokayah sudah siap untuk melahirkan Seluruh warga berbondong-bondong datang ke rumah rokayah untuk membantunya Salah satu warga memberikan info kepada suami rokayah bahwa ketuban rokayah sudah pecah dan segera melahirkan Suami rokayah langsung menuju istrinya yang sedang kesakitan menahan kontraksi Rokayah langsung dibawa ke dukun beranak untuk membantu persalinan rokayah Rokayah mengejan dengan sangat kuat dibantu dengan dukun beranak yang ikut mendorong perut rokayah agar bayinya segera keluar Rokayah kesulitan untuk melahirkan karena bayi yang dikandungnya ternyata sungsang Rokayah berusaha untuk mengejan dengan sangat kuat, bah dukun beranak semakin kuat mendorong perut rokayah Tapi bayinya masih saja tidak mau keluar Akhirnya rokayah dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakit itu pun tetap tidak bisa menangani rokayah yang mengandung bayi sungsang Sambil berjalan kesakitan, rokayah dan suaminya bingung mau pergi kemana Beruntung ada seorang perempuan yang membawanya ke kliniknya Dan rokayah pun berhasil melahirkan Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis Terima kasih telah menonton!